B-N-C-A-T-I-O-N-B-K-SHA Oh, itu kan Auli ya Apa jangan-jangan, dia lah dia yang kecebur di kolam berenang, bukan kucing Tapi kalau anak itu meninggal, terus yang aku marahin siapa dong? Terus yang aku manfaatin juga siapa? Mending aku bilang aja deh Kalau misalnya dia tenggelam, harus segera cepat-cepat dibantuin Nanti kalau nggak dibantuin, dia meninggal Sayang, ayo dong Kamu kenapa sih duduk sini? Tengok apa itu kamu? Mas, ternyata yang tenggelam di kolam berenang itu bukan kucing, tapi Auli ya, mas Hah, kamu beneran? Ternyata bener Ayo, ayo kita keluar, yuk sekarang cepat-cepat Ya ampun Ini akan loncat ini Cepetan, Pak, cepat Ya ampun, kok bisa gini sih Sayang, ayo, ayo Sayang, ayo Aduh dokter tolongin saya dokter, ini anak saya Aulia kecebur di kolam berenang. Aduh dokter saya takut dikenapa-napa. Aduh ma semoga Aulia nggak kenapa-napa ya. Papa takut kalau misalnya dia kenapa-napa Papa nggak sambut nanti kehidangan dia. Iya pak, mama juga nggak mau Aulia kenapa-napa. Seharusnya dia kita ajak masuk tadi. Lagian dia kenapa sih nggak ikut-ikut kita. Semoga aja itu anak hidup deh. Nanti kalau dia meninggal, siapa lagi yang aku bisa marah-marahin dan aku suruh-suruh. Kalau dia nggak berguna ya biarin aja, tapi dia tuh berguna. Dia tuh bisa aku atur aku suruh-suruh. Semoga dia hidup deh. Ya Allah, semoga Aulia nggak kenapa-napa. Semoga Aulia baik-baik saja. Tolong kami ya Allah. Mas, kita pulang yuk. Aku ini udah ngantuk banget. Besok lagi ya kita lihat deh Aulia. Gimana kalau misalnya kita nginep di sini aja? Aku nggak mau ninggalin Aulia. Yaudah deh Mas, kalau begitu semoga Aulia baik-baik saja ya. Buang rumah sakit untuk Aulia dan penginapan kita di rumah sakit ini. Oh iya, kita nginep berapa hari di sini. Ya, sampai Aulia pulang lah. Masa kita nginep di sini terus sih? Yaudah, aku mau tidur dulu ya. Soalnya ini aku udah ngantuk banget. Ini udah malem banget. Udah jam 12. Jujur, senang sih dia sakit. Dia tenggelam kayak gitu. Kerenin aja siapa suruh nak kau udah dibilangin. Nggak ya, enggak. Ngambek-ngambek sampai campur udah tuh. Biarin. Aduh, kok gue bosan banget ya di sini. Padahal nggak sampai sejam loh ini. Hmm, ngapain ya? Mending telpon para-para bestie tercinta deh. Yah, kuota kok pake habis lagi. Mana ada jam segini orang beli atau jual kuota. Gimana dong? Pulsa aku juga udah habis banget nih. Udahlah, mending tidur aja. Aduh, gimana sih? Ini rumah sakit, gede doang. Tapi nggak ada TV. Eh, itu apaan ya? Allah, paling itu nggak bisa digunain. Cuma dipajang doang. Aduh, ini gimana sih? Tanya susternya. Aduh, bosan banget deh. Itulah, gen. Si Aulia nyusahin banget. Udah tau di rumah sakit ini nggak enak. Malah enak-enaknya dia nyemplung-nyemplung di kolam berenang. Nggak jelas. Mana udah gelap banget lagi. Ini susternya? Oh ya, itu. Udah bangun tuh susternya. Nggak tidur-tidur apa ya? Suster, ini gimana sih? Kok nggak ada TV di rumah sakitnya? Saya ini bosan tau. Ayo cepat, sediakan TV-nya. Saya mau nonton. Baik, mbak. Tunggu sebentar ya. Iya, iya, iya. Cepat ya. Semoga aja TV-nya bagus. Nggak jelek-jelek amat. Awas aja TV tabung. TV tabung kan jelek. Nggak jelek-jelek banget sih. Dulu kan TV aku juga TV tabung. Nggak kalah jernih sama TV yang biasanya. Nah, gini kan enak. Bisa nonton sepuasnya deh. Tuh, bosan. Tadi tuh bosan banget aku. Tapi sekarang udah enggak. Aku harus diam-diam nih. Nanti kedengeran lagi. Aku harus diam-diam. Nanti ketahuan kalau aku nonton TV. Tapi juga nggak apa-apa sih. Aku juga bosan. Dan aku seneng banget. Akhirnya dia masuk rumah sakit. Ya, cuman agak nyusahin sih dia. Tidur ah. Ngantuk nih. Aduh, ini kok perut aku lapar banget ya. Ini susternya nggak menyediain makanan apa? Udah tahu di sini nggak ada makanan. Bukannya disediain makanan. Minta deh sama itunya, susternya. Suster, kok cuman sediain TV? Makanannya mana? Nah, cepat siapkan. Yang enak ya. Tercuma dong nanti. Suami saya bayar mahal-mahal. Tapi makanannya nggak ada. Tapi bu, malam ini nggak ada orang yang jualan. Kita belum buat makanan. Banyak alasan di sini. Banyak kok yang jualan. Beli aja, dimana aja. Dimana sih? Iya, yaudah iya, bu. Sabar ya. Kesel banget sih. Dikasih burger doang. Tapi yaudah dia nggak apa-apa. Kan ini udah malam juga. Ini mungkin udah kenyang untuk aku. Nenak juga ya. Burgernya ambil di mana sih ini? Nenak. 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 Terima kasih.